3 Punggawa Siap Menjadi Amunisi Tambahan Dalam Squad PSS Leman Alex Dusay, pemain yang berposisi sebagai defender dan fullback ini didatangkan dari persuar waropen yang berlaga di Liga 2 2021. Diharapkan bisa menjadi benteng kokoh pasukan sembada. Menariknya, Alex merupakan pemain yang mengantarkan tim Papua menjuarai PON 20 Papua 2021 yang digelar bulan Oktober 2021 silam. Berkat penampilan apiknya sepanjang kejuaraan, Alex kemudian dipinang oleh persuar pada putaran kedua babak penyisihan Liga 2 di Grup D bersama Suluk United, Persiba Balikpapan, Kalten Putra, Mitra Kukar, dan PSBS Biar. Ramdhani Lestaluhu, pemain yang berposisi sebagai gelandang ini resmi berseragam PSS Leman di putaran kedua BRI Liga 1 setelah didatangkan dari Persija Jakarta. Kabar ini diketahui dari postingan akun resmi Twitter PSS Leman yang diunggah pada 5 Januari 2022 yang menunjukkan video Ramdhani Lestaluhu. Nomor 7 Tebaru Kami Selamat datang di keluarga Super Elja Pemain asal Maluku ini baru saja diumumkan berpisah dengan klub yang dibela 14 tahun lamanya, pada Selasa, 5 Januari 2022, siang waktu Indonesia Barat. Penyerang berusia 30 tahun ini menjadi rekrutan ke-11 yang didatangkan tim berjuluk Super Alang Jawa di bursa transfer paruh musim. Ramdhani Lestaluhu diproyeksikan sebagai pengganti Irfan Jaya yang memilih meninggalkan PSS. Di PSS, dia akan mengenakan nomor punggung lamanya yang sudah melekat di klub lamanya Persija, yakni nomor 7. Syaiful Ramadan, lahir 30 April 1989, merupakan pemain sepak bola Indonesia yang berposisi sebagai defender. Selamat datang di pos kiri pertahanan PSS. Jangan lelah naik turun menyisir sisi lapangan, Syaiful, tulis pernyataan resmi PSS Sleman di akun Instagram resminya. Yes, patut kita nantikan kejutan-kejutan dari PSS Sleman. Terima kasih, Maturnuun. Demikian informasi dari channel kabar PSS, semoga dapat memberikan informasi kepada Sleman fans. Subscribe untuk mendapatkan berita terbaru seputar PSS Sleman, terima kasih. Terima kasih, Maturnuun.